Sekretaris Pribadi Jenderal Nasution, Bakritian Lehan, turut mengamati atasannya itu dalam memimpin Paran. Waktu itu Pak Nas dibantu oleh Pak Yamin, dan ada satu lagi waktu itu, untuk setiap pejabat. Jadi tugas Paran waktu itu adalah setiap pejabat negara, baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan negara, diwajibkan untuk mengisi formulir kekayaan. Tetapi kemudian, itu undang-undang SOB yang dipakai waktu itu, untuk melakukan pembersihan apertur negara gantikan penyalahgunaan dan renang. Momentum menghabisi para koruptor masih berada di tangan Nasution, saat dirinya ditunjuk memimpin operasi Budi pada tahun 1963. Namun peranan Nasution berakhir setelah Paran dibubarkan, dan diganti dengan Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi, atau KOTRAR, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, Bung Karno memimpin langsung perang melawan korupsi, dengan didamping Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, dan Wakil Perdana Menteri Subandrio. KOTRAR akhirnya gagal memberantas korupsi, karena lembaga itu sesungguhnya dibentuk untuk mewadai perimbangan kekuatan, antara TNI Angkatan Darat dengan PKI dalam jajaran pemerintahan. Agenda perang melawan korupsi menguat kembali ketika Jenderal Soeharto muncul menggantikan pemerintah. Mahasiswa terus berjuang melawan korupsi, dengan mendirikan Komite Anti Korupsi, dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Anti Korupsi di DPR. Pemerintah Orde Baru ternyata membendung upaya itu, dan mengakhiri bulan madu politik yang singkat dengan mahasiswa, setelah Pak Harto menjadi Presiden penuh pada tahun 1968. Pada tahun 1970, pemerintah akhirnya membentuk Komisi 4, sebuah komisi yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional, yang bertugas memberi saran kepada pemerintah dalam pemerantasan korupsi. Setelah bekerja tiga bulan penuh, Komisi 4 berhasil merekomendasikan sejumlah kasus korupsi untuk ditindaklanjuti pemerintah. Salah satu temuan Komisi 4 adalah tentang kasus korupsi di Pertamina. Tapi anehnya, pemerintah Orde Baru tidak pernah mengajukan kasus temuan Komisi 4 ke pengadilan. Begitulah korupsi berkembang subur karena rezim Orde Baru tidak pernah tegas memaklumkan perang melawan korupsi sejak hari-hari pertama Orde Baru berkuasa. Pak Beni mendapat tugas dari Presiden pada waktu itu dalam Kepes nomor 9 tahun 1977 bersama dengan Ari Said dan Pak Ismail Saleh untuk menetipkan persoalan-persoalan di Pertamina. Terima kasih telah menonton!